Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Paulupi Marta Nintias NIME 2019-2463 Saya disini akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya yaitu mengenai migrasi dan pembangunan Yang pertama ada migrasi Perpindahan penduduk yang disebut dengan migrasi internal ini lumrah terjadi pada negara-negara yang sedang membangun dan suatu proses yang memang harus terjadi Kondisi ini diharapkan menjadi hal pendorong pembangunan ekonomi karena perpindahan penduduk berarti juga perpindahan tenaga kerja dari pedesaan ke kota yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi sektor-sektor industri yang berada di kota Migrasi sendiri memiliki beberapa manfaat antara lain meningkatkan perekonomian pemerataan penyebaran penduduk peningkatan pengetahuan, pemerataan pembangunan, dan lain sebagainya Sedangkan faktor penyebab terjadinya migrasi dapat disebabkan karena faktor ekonomi, politik, keamanan, agama, dan lain sebagainya Yang kedua yaitu model pembangunan menurut Lewis Model pembangunan dua sektor yang dilakukan Lewis dapat diterima dan menjadi teori umum dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang yang mempunyai surplus tenaga kerja selama tahun 1950-an Lewis membagi perekonomian ke dalam dua sektor yaitu sektor tradisional dan sektor modern Yang ketiga yaitu proses migrasi dan karakteristik migran Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya Perpindahan penduduk adalah keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan demografis yang berbeda-beda Karakteristik migran dapat dibedakan menjadi tiga yaitu karakteristik demografis, karakteristik pendidikan, dan karakteristik ekonomi Yang keempat yaitu teori migrasi Todaro Pada intinya, teori ini beranggapan bahwa angkatan kerja produktif maupun potensial akan membandingkan pendapatan yang akan mereka terima di perkotaan dengan pendapatan rata-rata di pedesaan Bila pendapatan yang mereka harapkan ternyata lebih besar di perkotaan maka mereka akan mengambil keputusan migrasi Yang kelima yaitu formulasi matematis teori migrasi Haristodaro Formulasi matematis yang disusun oleh Haristodaro ini berasumsi bahwa keputusan migrasi sangat dipengaruhi oleh perbandingan matematis antara tingkat upah di pedesaan dengan yang di perkotaan Secara matematis, formula teori Haristodaro dapat dilihat dalam rumus berikut Yang mana, MT adalah jumlah migran dari desa ke kota pada periode T F fungsi respon WU tingkat upah perkotaan WU tingkat upah pedesaan Yang berikutnya yaitu pengangguran dan pembangunan ekonomi Pengangguran merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak mau bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan Dalam hal tersebut, Edwards membagi pembangunan ke dalam tiga bentuk pengangguran yaitu yang pertama pengangguran sukarela yang kedua setengah menganggur dan yang ketiga tampak bekerja tapi tidak bekerja penuh Yang berikutnya yaitu ada hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan Dari fenomena yang terjadi di masyarakat kita dapat melihat bahwa mengatasi masalah pengangguran dan tidak meratanya distribusi pendapatan adalah dengan menyediakannya lapangan pekerjaan dan pendapatan yang memadai untuk kelompok masyarakat yang tergolong kategori miskin Pekerjaan saja tanpa pendapatan yang memadai tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan yang mereka hadapi Terima kasih telah menonton!